Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu kembali Nah pada video kali ini Jadi saya akan membahas Resiko merpati Yang sedang meloloh Kalau dilatih teman-teman Atau resiko melatih merpati saat Posisi meloloh Jadi ini pertanyaan yang sering Ya lumayan sering ditanyakan Teman-teman Kepada saya yaitu Apa sih resiko melatih merpati Yang lagi meloloh Jadi resikonya sebenarnya ada banyak Teman-teman nanti saya sebutkan Video ini juga saya buat Karena saya sering juga mengalami Merpati nyasar ke rumah saya Melandang ke rumah saya Sampai nginep-nginep Sampai malah puma disini Saat posisi meloloh Jadi nanti akan saya sebutkan Resikonya atau Akibat buruknya melatih merpati Menggabur merpati Atau buat kolongan Saat meloloh Jadi yang pertama yaitu Resiko saat kita melatih merpati Saat posisi meloloh Yaitu kalau buat Gaburan teman-teman Kalau buat gaburan Buat rumahnya itu Tenaganya Ngelempos teman-teman Ini Sama halnya ketika Kita melatih Kolongan Buat lapak Itu juga tenaganya Nanti akan menurun drastis Jadi contoh merpati Yang sudah meloloh Seperti ini teman-teman Ini kan kelihatan ya Merpati yang sedang meloloh Bisa lihat Berminyak dan ini Kotor ya teman-teman Ini baru meloloh Di ikan usia 5 hari teman-teman Seperti ini merpati Badannya sudah mulai Menyusut agak banyak teman-teman Karena kemarin setelah hangrem Dan meloloh ya Ini merpati tua saya teman-teman Baru meloloh Ikan Seperti ini Ini merpati meloloh Sudah kelihatan ya teman-teman Dari Apanya Namanya ini Kekotoran bunuhnya Nah oke Jadi resiko yang pertama tadi Mau buat Lapak atau buat gaburan Itu yang Sering terjadi Yaitu tenaganya Turun drastis Atau ngelempos Seperti itu Itu nanti Karena Kenapa Karena meloloh itu Memerlukan tenaga yang Banyak untuk Memuntahkan makanan Atau melolohkan ke Bikanya Apalagi Bikanya itu Lebih dari dua Kadang ada yang tiga Itu dilolohkan Itu kan nanti Kalau Merpati itu dilatih Kan kasihan teman-teman Tenaganya sudah habis Untuk meloloh Kita latih Nah nanti Resiko keduanya Itu Ujungnya Apa Hilang Oke teman-teman Kita lanjutkan Tadi Habis kena Kotoran merpati Di atas Jadi tadi Resiko yang kedua itu Berpotensi Merpati Kalau sudah Kelolahan Seperti itu Nanti Berpotensinya Hilang Nah ini yang sering Saya alami Ini saya alami itu Ya saya Ada kehilangan juga Saya kedatangan juga Merpati Itu Yang meloloh Dan Sampai nginep-nginep Di rumah saya Bahkan sampai pumah Jadi itu ya Saya sering banget Kedatangan merpati Merpati punya orang Atau melendang Ke rumah saya Itu Dalam posisi Meloloh Nah itu kan Sebenarnya kasihan ya Nanti Anakannya menunggu di rumah Kenapa enggak Pulang-pulang Menunggu di loloh Kan Kasian Teman-teman Dan juga Perugian Potensinya Hilang besar Seperti itu Nah itu tadi Resiko yang kedua itu Merpati Gampang hilang Jadi karena Tenaganya itu Sudah Terkuras Habis untuk Meloloh Kita latih Agak jarak Agak jauh Itu nanti Gimana Enggak kuat terbang Kadang Menclok di rumah Orang Atau gimana Itu nanti Kalau Orangnya Yang agak jahil Pasti akan Ditangkap Teman-teman Ditangkap Dikasih makan Kalau merpati Posisi meloloh Itu kan pasti Butuh makan Yang banyak Jadi Ya itu Dikasih makan Itu gampang turun Dan Nanti gampang Ditangkap juga Itu resiko yang Kedua Seperti itu Jadi untuk Resiko yang ketiga Yaitu Resiko yang ketiga Yaitu Merpati itu Akan Ini Ada ya Terbangnya Atau karakter Terbangnya Itu akan Hilang Atau memudar Nah ini Sering banget Terjadi pada Merpati-merpati Yang di tempat Kolongan Atau yang Dilapak Karena apa Itu merpatinya Biasanya Turunnya itu Los Biasanya Panukernya itu Pajem Turunnya Dor Itu Nanti Akan berkurang Secara drastis Teman-teman Jadi Ibaratnya Biasanya Tepat betina Langsung Penceng Itu tiba-tiba Kadang salah meja Kadang malah Tidak ngolong Kadang tidak mau turun Malah bablas Pulang ke rumahnya Itu Sangat banyak sekali Yang seperti itu Teman-teman Saya pun pernah mengalami Seperti itu Karena juga saya dulu Pernah main Merpati kolong Walaupun Tidak lama banget Saya Lalu pindah ke Merpati rumahan Itu kan Saya pernah melatih Beberapa Teman-teman Dulu pas saya juga Masih kurang pengalamannya Itu Latih merpati Yang sedang meloloh Padahal meloloh Dua Itu Saya Latih Malah tidak turun Malah pulang Pulang ke rumah Terlalu tinggi Dan Tidak turun Malah pulang ke rumah Kadang Turun pun Muter Tidak seperti Posisi Sangat Badannya Atau Staminanya Fit Sangat mempengaruhi Besar pada Karakter terbangnya Dan Nanti Juga Tenaganya Yang pasti Tenaga Karena Ibaratnya Orang Kalau kita Makan kenyang Dan Muntah Dimuntahkan Kita suruh lari Pasti Tidak kuat Pasti Ibaratnya Perutnya Sakit Atau Gimana Seperti Itu Jadi Itu Resiko Merpati Yang sedang Meloloh Itu Kan Tadi Tenaganya Pasti Ngelempos Ini Sudah Dipastikan Walaupun Makanan Kita Terjamin Itu Banyak Itu Semakin Banyak Kita Masih Makan Itu Metabolisme Tubuhnya Cepat Jadi Nanti Habis Diloloh Itu Merasa Lapar Lagi Kalau Indukanya Ada Makanan Kita Stok Banyak Nanti Akan Diloloh Terus Seperti Itu Jadi Merpati Meloloh Itu Sebaiknya Jangan Kita Terbangkan Memang Merpati Yang Meloloh Itu Kalau Kita Gabur Kita Terbangkan Buat Rumahan Buat Tinggian Itu Meningkatkan Resiko Meningkatkan Daya Ingat Lebih Hapal Randang Tapi Resikonya Itu Tenaganya Habis Dan Turun Di Tengah Jalan Itu Resikonya Seperti Itu Jadi Lebih Besar Resikonya Daripada Keuntungan Keuntungannya Cuma Itu Lebih Ingat Ke Kandang Jadi Kalau Merpati Yang Sedang Meloloh Kita Terbangkan Memang Merpati Itu Pinter Ingat Kandang Tapi Nanti Tenaganya Ini Yang Merepotkan Tenaganya Ini Habis Dengah Jalan Ditakutkan Nanti Turun Sembarangan Ditangkap Orangan Itu Yang Menjadi Masalah Terbesar Itu Kita Tidak Tau Yang Namanya Orang Kalau Lihat Merpati Beratnya Merpati Kita Bagus Ditangkapkan Sudah Pasti Hilang Seperti Itu Nah Lalu Untuk Resiko Yang Selanjutnya Ini Agak Jarang Terjadi Tapi Pernah Teman Teman Ini Kalau Saya Jujur Belum Pernah Mengalami Tapi Teman Saya Yang Seling Banget Melatih Merpati Itu Merpati Tinggian Itu Pernah Melatih Yang Sudah Meloloh Itu Tiba Tiba Merpati Itu Tidak Mau Meloloh Anak Tapi Ini Jarang Terjadi Teman Tapi Ada Kemungkinan Itu Nanti Nggak Mau Meloloh Anak Itu Terjadi Juga Jadi Itu Terbangnya Merpati Memang Terdas Jadi Terbang Anak Jauh Itu Pulang Walaupun Barat Terbang Pagi Nanti Pulang Siang Atau Sore Itu Pulang Tapi Tiba Tiba Nggak Meloloh Anak 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 Nanti Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Anak 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 Nah Sebaiknya Kita Itu Kalau Merpati Yang Sudah Meloloh Jangan Kita Terbangkan Dulu Kalau Mau Diterbangkan Bisa Jarak Jarak Dekat Saja Ibaratnya Ya Maksimal 2 kilo Sudah Jauh Kalau Buat Rumah Jadi Mungkin Resikonya Seperti Itu Dulu Untuk Yang Bisa Jelaskan Karena Resiko Yang Lainnya Itu Kemungkinan Kecil Terjadi Jadi Saya Sebutkan Cuma Resiko Yang Besar Saja Ini Saya Sebutkan Jadi Jika Ada Tambahan Nanti Bisa Langsung Saya Ditulis Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokat